Sementara itu pemirsa video seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara viral, usai terobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo. Pas Pampres yang melihat peristiwa tersebut langsung mengamankan ASN tersebut. Inilah detik-detik seorang ASN yang tiba-tiba merangsak masuk ke samping Presiden saat Presiden Jokowi hendak mengelar konferensi pers. Aksi ASN tersebut sontak membuat Pas Pampres bertindak dan mengamankan pria tersebut. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan saat Presiden Jokowi sedang mengunjungi RSUD Kabupaten Konawe. Belakangan diketahui, pria tersebut bernama Wahyudin, seorang ASN yang sudah 7 tahun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Aksi itu nekat ia lakukan agar Presiden Jokowi bisa turun tangan dan menyelesaikan masalahnya. Saya mendapatkan gaji atau dibayarkan gaji oleh negara terkait dengan perkembangan waktu, di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Jokowi Dodo, perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Usai berkunjung ke RSUD Konawe, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan kunjungan kerja untuk meresmikan bendungan Ameroro. Sementara itu, pihak Istana Belum memberikan respon terkait aksi yang dilakukan oleh Wahyudin PRSUD Konawe. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febliono Tameng, Ainews melaporkan.